Kesiapan developer menambahkan monster anomali di Zoonomali 2 Yap gue paham bahwa mungkin agak terlalu dini untuk kita semua terlalu berbicara tentang monster anomali baru yang akan datang Padahal trailernya aja belum rilis Tapi bukan berarti nihil informasi yang didapat Mungkin secara nasib kapan rilis chapter 2 iya Tapi itu tidak dengan monster anomali yang digadang-gadang akan hadir Seperti beberapa anomali ini yang mungkin sangat cocok untuk dihadirkan di next chapter Halo semuanya kembali di channel Zaki Bosa di kedua Like are off mungkin termasuk salah satu developer yang tengah try hard belakangan ini Tidak aktifnya beliau di sosial media adalah bukti bahwa Zoonomali sedang dalam proses pengerjaan Dengan cerita yang diperluas tentu membutuhkan lebih banyak elemen pendukung Misalnya aja anomali monster baru Iya gue tau kalau monster di chapter 1 udah cukup bikin merinding Tapi yang akan datang juga gak kalah untuk kita investigasi Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum berbahan Rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui fakta yang berlebihan dengan game horror lainnya So langsung aja check it out Lokasi baru dikonfirmasi Elberlozu menjadi salah satu lokasi pertama yang berhasil kita tuntaskan misinya Ada banyak kebun binatang lain yang sepertinya digunakan sebagai markas antagonis Untuk kembali memunculkan para monster dari dimensi blue morda Bohong agaknya jika gue bilang kita bisa investigasi cerita sampai ending Chapter 1 aja masih ninggalin banyak banget hal yang tidak bisa dijelaskan Apalagi di update kemarin kita mendapatkan satu item baru yang dimana sebuah lampu bisa membuat player teleport ke lokasi lain Kalau bukan kerjaan si antagonis kita gak akan tahu benda ini dibuat menggunakan apa Oke gue akan perjelas beberapa hal Sang antagonis utama atau villain utama dari serial ini udah pasti seorang ilmuwan Dan ada indikasi bahwa player yang kita mainkan kenal dengan sosok villain itu secara personal Ya mungkin kenalannya atau gimana lah Kita statusnya adalah petugas yang baru aja direkrut oleh badan yang bertanggung jawab atas kasusnya anomali monster Yang berarti kasus ini tidak terjadi hanya di satu tempat aja Karena belum ada bukti tambahan maka kita kesampingkan dulu hal itu Dan mulai lagi menginvestigasi kemungkinan anomali yang akan muncul di next chapter Kita udah pernah sedikit membahas mengenai hal serupa dan beberapa dari kalian sepertinya cukup menyukainya Lagi pula itu bukan fanmate karena developer sendiri yang membuatnya Oke ada setidaknya 3-4 anomali yang cocok banget untuk hadir Salah satunya adalah anomali ini Kita diperlihatkan seseorang yang sedang merekam kejadian aneh ketika seorang anak kecil mengobrol Dengan sosok monster Mereka mengetahuinya dan monster anomali itu menghilang lalu tiba-tiba berada di hadapan orang tersebut Yang bisa kita ketahui adalah dia punya ability untuk invisible atau tidak terlihat Secara perawakan udah oke Cuman kok gue ngeliatnya mirip seperti Jumbo Just di serial Garden of Benben Yang selalu jadi perhatian adalah seberapa seram dan agresif monster tersebut Tapi untuk yang satu ini dia terlihat friendly tapi bisa marah jika terganggu atau semacamnya Ya beberapa monster anomali di chapter 1 juga begitu Entah apakah sifat monster semacam ini masih akan dipakai di Zoonomali 2 atau tidak sama sekali nanti Itu hanya satu dari sekian banyak anomali monster yang akan kita lihat Selanjutnya adalah monster ini Sekilas mungkin kalian melihat monster ini begitu mengerikan Nyatanya memang iya Like or of membuat anomali ini dengan gaya yang cukup berbeda Kali ini bentuknya jelas yaitu human aid atau satan lah Sejenis dengan Zuki Ports Dia terlihat sedang berada di atap rumah seseorang lalu bisa berpindah-pindah dengan cepat Teknik teleportasi yang membuatnya menjadi monster anomali mengerikan Dia kelihatannya juga bisa memanipulasi ukuran tubuhnya entah menjadi kecil ataupun besar Mungkin kalian berpikir sama dengan gue Pertama kali melihat ya gue berpikir ini adalah final boss yang cocok untuk sebuah game horror Zoonomali juga termasuk Dia punya kemampuan yang sulit untuk dilawan Tapi bisa aja di comeback dengan menggunakan bloom obeng milik player Atau bahkan nantinya ada alat menyerupai bloom obeng tapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar Hanya untuk melawan anomali monster ini Like or of menamainya sebagai Krampus Gue akan sangat amat terkejut jika anomali semacam ini beneran ditambahin developer ke dalam game Lebih tepatnya jadi final boss di ending Itu bakal jauh lebih epic daripada final boss di chapter 1 yang terlihat membosankan Tapi apapun itu yang menentukan adalah developer Belum tau juga ada berapa banyak anomali monster baru yang akan ditambahkan nanti Tapi bisa jadi salah satunya adalah cacing ini Iya cacing Kemarin kita menemui anomali laba-laba dengan pasif bisa membuat orang yang arachnofobia ketakutan dibuatnya Mungkin untuk cacing ini ditujukan untuk orang yang hertephobia Atau ketakutan pada hewan, reptil, dan melata Kenapa enggak? Karena anomali ini hidup di bawah tanah Dalam konsep kita diperlihatkan beberapa orang Sepertinya pekerja tambang Sedang mengamati sesuatu di ujung goa Dan menemukan bahwa terdapat cacing yang begitu besar dengan perawakan wajah yang menyeramkan Kalian bisa menyebut ya cacing besar Alaska jika fans Spongebob Squarepants Tapi jelas siapa sih yang enggak takut jika ada lokasi yang kecil Namun dengan monster yang hampir memenuhi tempat kecil tersebut Di Zunomali pertama kita tidak melihat adanya hewan melata Seperti ular atau semacamnya Jadi agaknya ide bagus bagi like or of untuk menambahkan karya dia ini ke dalam Zunomali 2 Gue yakin itu akan menjadi game of the moon karena kehadiran cacing besar Alaska ini Sekali lagi, ini keren banget Ada lagi nih Anomali yang mungkin enggak kalah unik juga Masih dibuat oleh seorang developer dan kali ini lokasinya berada di peternakan Terlebih lagi di siang hari Seorang kameramen sedang melihat sesuatu yang mengerikan Yaitu monster Anomali yang begitu besar ukurannya namun bentuknya agak enggak kearuan gitu Dia punya 4 kaki atau 2 kaki yang ada di depannya adalah tangan Ya kira-kira begitu lah Wajahnya juga sama-sama enggak kearuan Ini monster temanya apa sih? Tapi justru itulah yang membuat bulu kudu kalian merinding Sepertinya Anomali monster ini tidak memiliki ability khusus dan tidak terlalu agresif Jadi jika masuk ke dalam serial Zunomali Dia ini tipikal monster yang enggak galak kalau enggak diserang Kalau diserang ya wassalam Untuk gue sendiri secara model cukup suka Tapi yang kurang dari Anomali ini adalah modelnya yang kurang Zunomali Kita enggak bisa identifikasi monster itu mutasi dari hewan apa Kalau di Zunomali kan semuanya jelas Kalau enggak hewan ya manusia lah Tapi ini sama sekali tidak teridentifikasi untuk orang awam Bahkan punya kehoror pun bisa dibuat bingung Model Anomali terakhir yang gue dapat langsung dari tiktok like are off Adalah monster ini Kayaknya kalian udah tau karena video ini Termasuk video viral yang pernah di upload sang developer Disana kita akan melihat seseorang yang berada di kasurnya Melihat monster terbang Dengan wajah yang super mengerikan Tapi uniknya dia friendly alias Anomali yang enggak jahat Sepertinya dia punya tema perigigi atau semacamnya Sehingga masuk akal kenapa dia tidak agresif Hanya saja yang jadi tumpuan gue tentunya adalah kesamaan dengan kriteria Zunomali Setelah melihat short video ini Orang awam pun tahu kalau Anomali ini jauh dari tema Zunomali Kecuali like are off ingin melakukan re-concept atau konsep ulang untuk makhluk ini Dengan tema yang diubah namun dengan perawakan yang sama Mungkin bisa jadi Anomali terbang yang dikaitkan dengan tema hewan Hanya saja jika dilakukan re-concept Maka mungkin Anomali monster ini tidak lagi punya sifat baik Melainkan agresif karena tampangnya begitu mendukung Tentu aja ada banyak banget Anomali monster yang bisa ditambahkan ke Zunomali 2 Tinggal pilih aja tuh mau yang mana terserah developernya Tapi itu harus sesuai dengan tema chapter 2 nanti Nah tema itu yang belum kita ketahui dan mungkin akan kita dapatkan di next video Oke jadi gimana video kali ini Tulis pendapatan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beristirahat nama gue Zaki And bye Sampai jumpa di video selanjutnya